Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022 Materi tentang turunan fungsi trigonometri Oke ini dia soalnya Garis singgung kurva Y sama dengan setengah kos buka kurung 2X plus 20 derajat tutup kurung Sejajar dengan garis 2Y plus X plus 4 sama dengan 0 Salah satu absis titik singgung kurva adalah titik-titik-titik Oke Jadi langkah pertama kita akan mencari Gradien garis 2Y plus X plus 4 sama dengan 0 Bentuk umum garis Y Ditulis Y sama dengan MX plus C Maka garis 2Y plus X plus 4 sama dengan 0 Ditulis menjadi 2Y sama dengan min X min 4 Y sama dengan min setengah X min 2 Maka diperoleh gradien M sama dengan min setengah Sejajar Syarat sejajar adalah M1 sama dengan M2 sama dengan min setengah Dari soal diatas diketahui Garis singgung kurva Y sama dengan min setengah kos buka kurung 2X plus 20 derajat tutup kurung Gradien M Dinyatakan dalam Turunan pertama fungsi Y Gradien M sama dengan Gradien M sama dengan Diny per Dx sama dengan Min setengah kali Dua kali Sin buka kurung 2x plus 20 derajat tutup kurung sama dengan min setengah. Rumus turunan fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah Rumus pertama jika diketahui fungsi fx sama dengan cos buka kurung ax plus minus b tutup kurung maka turunan pertama fungsi fx ditulis f aksen x sama dengan min a sin buka kurung ax plus minus b tutup kurung. Min setengah di ruas kiri dan ruas kanan coret 1, 1 sama dengan 2 sin buka kurung 2x plus 20 derajat tutup kurung sama dengan 1. Kedua ruas dibagi 2 menjadi sin buka kurung 2x plus 20 derajat tutup kurung sama dengan setengah. Sin buka kurung 2x plus 20 derajat tutup kurung sama dengan setengah sama dengan sin 30 derajat. Bentuk umum persamaan trigonometri sinus adalah sin x sama dengan sin alpha. Penyelesaiannya adalah penyelesaian pertama. X sama dengan alpha plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. Kemudian penyelesaian kedua. X sama dengan buka kurung 180 derajat min alpha tutup kurung plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. Maka penyelesaian persamaan trigonometri sin buka kurung 2x plus 20 derajat tutup kurung sama dengan sin 30 derajat adalah Penyelesaian pertama penyelesaian pertama penyelesaian pertama 2x plus 20 derajat sama dengan 30 derajat plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. 2x sama dengan 30 derajat min alpha plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. 2x sama dengan 5 derajat plus buka kurung K kali 180 derajat tutup kurung. Untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 5 derajat plus buka kurung 0 kali 180 derajat tutup kurung sama dengan 5 derajat. Kemudian penyelesaian kedua 2x plus 20 derajat plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. 2x sama dengan 150 derajat plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. 2x sama dengan 150 derajat min 20 derajat plus buka kurung K kali 360 derajat tutup kurung. 2x sama dengan 150 derajat plus buka kurung K kali 180 derajat tutup kurung. Untuk K sama dengan 0 maka X sama dengan 65 derajat plus buka kurung K kali 180 derajat tutup kurung sama dengan 65 derajat. Maka nilai absis X yang memenuhi adalah 5 derajat dan 65 derajat. Maka salah satu nilai absis X yang memenuhi adalah 65 derajat. Jawabannya adalah yang C. 65 derajat. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBKS BMPTN tahun 2022 materi tentang turunan fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya! Terima kasih sudah menonton!